Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terucap janji Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Atas nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sejak kecil saya didik sendiri Saya tidak mau sekolah ayah Saya takut Takut apa? Kamu tidak usah takut Selamat Tuhan ada di sampingmu Cuma dosa yang dapat membuat kita takut Karena dosa menjauhkan kita dari Tuhan Teman-teman saya Kamu tidak usah takut Mereka gadis baik-baik Mereka gadis baik-baik dididik di sekolah yang keras memegang disiplin Lihat! Ada tukang fidget datang kemari Oh monster yang kemarin? Iya Wah anak baru itu dikorbankan buat kelas kita Buset Sudah besar masih dikawal sama hansipnya Eh tau gak Rul? Apaan sih? Dia kan gak pakai BH Aduh tuh mata Mata apa sih nerek sih? Si kuntil datang Selamat pagi Susteria Selamat pagi anak-anak Tidak ada guru? Ibu Tari belum datang Suster Sudah berdoa? Belum Suster Tunggu apa lagi? Ayo Sebentar lagi Ibu Tari datang Anak-anak Ini Maria Maria Ini teman-temanmu yang baik-baik Selamat belajar ya Mari pak Selamat pagi ibu guru Selamat pagi ibu guru Sekarang pelajaran cinta ibu guru Cinta itu seperti estelar ibu guru Bapak bisa lihat sendiri Mereka gadis-gadis yang baik Murid-murid yang bermoral dan berdisiplin tinggi Kelas yang tertip Saya percayakan pada anda Suster Didiklah Maria Sebaik teman-temannya Kalau menjadi warga kelas ini Harus ikut penataran dulu Pelajaran pertama Berkenalan dengan lantainya Kebetulan rokmu cocok buat ngepel Eh Kamu gak pakai BH ya? Bapakmu gak pernah beli kamu BH Kamu masih DC kali ya Halo Siapa namamu? Maria Kalau begitu caranya memperkenalkan dirimu Kelas ini Punya aturan sendiri untuk menerima murid baru Kamu harus berlutut Sambil menyebut nama lengkapmu Di hadapan setiap teman-temanmu Baru kamu dibaptiskan Untuk menjadi seorang dari kamu Tidak mau Saya hanya mau berlutut di hadapan Tuhan Apa aku bilang Seorang nabi dikirim untuk mengutuk kelas kita Menjadi Sodom dan Gomorrah Kalau begitu Mulai besok Kita gak usah pakai BH saja Sini Jangan Pasti ada pota-purnonya Ada gambar telanjang? Tidak ada Itu dosa Maka harus diperiksa Begitu sih ya Selamat pagi bu guru Selamat pagi bu guru Selamat pagi anak-anak Duduk ya Apa ini? Nasi goreng bikinan anak baru, Bu Buat Ibu, sebagai salam perkenalan Hus, jangan jahil kamu Yang mana anak baru? Coba berdiri Loh, kenapa kamu menangis? Teman-temanmu nakal? Ini hari pertama dia masuk sekolah, Bu Dia sedih karena harus berpisah dengan ayahnya Diam kamu, Rena Ibu tidak tanya kamu Siapa nama kamu? Namanya Bunda Maria, Bu Tina, kalau kamu tidak mau diam, Ibu suruh keluar Siapa namamu? Maria, Bu Baiklah, duduk lagi Jangan takut mengadu pada Ibu Bila teman-temanmu nakal Kamu gak ganti baju? Ayah saya melarang saya untuk memperlihatkan paha Kamu mau olahraga pakai kan kebaya? Sudahlah, gak usah pakai apa-apa Gak boleh pakai selana kan? Ya sudah, gak usah pakai Kok malu sih? Tuh Sableng kamu, Tin Bisa pingsan dia Makanya, mesti dibiasakan Ini Pak Haku Tin Rabahlah semuamu Supaya kamu tidak nerah lagi Wah, benar-benar anak umur 6 tahun dalam tubuh seorang gadis 16 tahun Kasian Saya tidak mengizinkan Maria memakai celana pendek Apapun nama celana pendek itu Dan apapun alasannya Untuk berolahraga Kita tidak perlu memamerkan paha Dia bisa memakai rok seperti biasa Saya tidak ingin berdebat, Pak Handoyo Celana olahraga dibutuhkan untuk olahraga Tujuannya bukan untuk memamerkan apa-apa Tapi semata-mata untuk memudahkan gerak Tapi saya tetap keberatan Saya minta disensasi untuk Maria Terima kasih telah menonton! 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 Kamu, kalau mau terus latihan, bisa hebat loh, Mar Oh iya? Bisa ikut pertandingan Kamu mau ikut? Wah, tentu Tapi, apa sih bisa terpilih? Makasih ya, Bang Nih Makasih Bang, sirupnya jangan banyak-banyak, gigi lagi berontak Ada Kamu ulang tahun loh? Iya, yang tiga kali tahun ini Wah, bayi ajaib, setolah air tiga kali Pokoknya, untuk bayi ajaib, silahkan makan bakso, aku yang bayar Wow, gitu dong Nah, gitu dong, banyak senyum, biar kumbang-kumbang berterbangan Senyumnya boleh juga, Mar, coba lagi dong Nah, lumayan kan buat ngusir lalat? Jal, jadi anak selalu Jadi, enak ya, natihan ini? Oh, enak capek, gitu Gua angki Sagis ya, si gendut itu Bede ke bola Jadi, enak ya, nanti ketahuan loh Aduh Tuh, jatah kalian Ambil, ambil Bang, mbak, sirup Jatah saya mana, bang? Jatah saya, ini khusus untuk Maria Tenten, ambil dong, nanti, tolongin Iya, ya, banyak-banyak Terima kasih, bang Semua sudah dapat Ayo, kita mulai makan Buat teman baru kita, Maria Tunggu dulu Jangan lupa Sarapan kedua Aduh Sausnya mana, sih? Aduh, bang, cukanya mana, bang? Minum, El Aduh Ini gimana, sih, man? Sambal-sambal, mana, sih, sambal? Enak ya, Maria, basenya? Gimana, sih, An? Lupa, cukak, cukak Sekali lagi, saya dengar Kalian mengganggu Maria Kalian akan saya skors Dia memang tidak sama dengan kalian Tapi perbedaan ini Jangan dipakai untuk mengolok-oloknya Kalian harus membantu Supaya dia cepat Dapat menyesuaikan diri Apakah kalian tidak kasihan padanya? Kalian benar-benar gadis yang tidak punya perasaan Kami semua menyesal, suster Apakah kami boleh menemui Maria? Kami ingin minta maaf Maria sudah siuman Tapi dia belum bisa mengatasi emosinya Dia sudah saya suruh pulang Keterlaluan kamu, nak Bicara-bicara kelewat sadis Setiap kali di murah begini Lama-lama kulitku seperti Muhammad Ali Tahun ini sekolah kita pasti jadi juara Belum bertani sudah tak kabur Alah, cece sekolahmu Kalau nenek saja belum tetap menang Oh belum tahu ya Namanya Maria Mesnya galak Kena kepalamu Langsung masuk ke neraka kamu Taruhan Kakinya pasti palsu Banyak korengnya kali Mes kayak gitu bikin kita aku masuk ke neraka Itu masih masalah Peragawati Lemah gemulai Ayo, Maria Kamu mau main atau menampang di situ sih? Jadi rokan mereka Acu aja koncentrasi, oke? Lah, kakinya saja dari kayu Disuruh main volley Mestinya kan ini bertanding dengan anak-anak HP Aceh Masih, tolong 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 Ini kesempatanmu satu-satunya Untuk merebut simpati teman-temanmu Sekarang jangan nangis Jangan dengarkan mereka Pokoknya kamu main Minta pertolongan Tuhan Apa Tuhan juga mengurusi hal-hal kecil seperti ini? Hei! Itu main volley apa seminar sih? Wah Wah Dia benar-benar hebat Lihat Lakinya seperti kakiku Bukan laki palsu Itu bukan kakiren Tapi itu bukan naling Match point Hatta itu bukan kakik Dia benar-benar hebat Lakinya seperti kakik Tuh 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 Selamat ya, mainmu bagus sekali. Benar gak sih kakimu dari kayu? Gila, dia gak pake BH. Kenapa, Mar? Ada yang jahilin sama kamu. Guntur mencorak geradanya. Emang kurang ajar tuh anak, tangannya gak pernah di sekolah lain. Itu sih biasa, Mar. Cowok memang begitu. Kamu gak usah nangis. Dijahilin cowok, berarti kamu menarik perhatian. Kalau dia tidak tertarik sama kamu, buat apa dia repot-repot menjahilin? Ah, itu kan pendapatmu. Kamu sih memang perempuan eksperimen. Sudah lah, Mar. Hei! Kaget ya? Sialan, ditegur malah kabur. Hei! Maria, nanti siang pulang sekolah, aku jemput, kita bernam. Mau kan, ya? Maria! Maria! Aduh, maaf, maaf. Siang. Yuk. Yuk. Ajak Maria keluaran. Mendingan kamu cepat-cepat pergi dari sini. Loh, kenapa? Teman-temanku sudah siap mengenoyakmu. Nih. Masa ngajak dia pergi aja gak boleh? Ini sekolah pebiara. Surat kelakuan baikmu, meragukan. Kalau begitu, kamu yang harus ngasih aku rekomendasi. Mana percaya kita sama kamu? Jadi aku mesti benar-benar berusaha sendiri? He-he. Oke, Neng. Tapi lihat saja nanti. Kalau aku gak berhasil, jangan panggil aku guntur. Tapi, Michael Jackson. Sudah kuselidiki. Dia selalu lewat jalan sini. Mana? Udah jam begini belum nongol juga. Ya, itu kali. Ingat. Ini cuma main-main. Jangan sakiti dia. Cantik nih ya. Aduh, pergi. Ayo, mau lari kemana? Jangan. Jangan. Tolong. 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 Beraninya mengganggu wanita? Kamu gak apa-apa? Jangan. Jangan apaan? Jangan ganggu saya. Loh, justru aku mau menolongmu. Saya takut. panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun, Mar. Ulang tahun? Ini hadiah untukmu. Dari kami. Tapi saya tidak pernah ulang tahun. Loh, kok jadi bengong? Ayo, Mar. Terima tuh. Jangan dipelototin saja. Jangan takut, Mar. Gak ada tikusnya kok. Ambil, Mar. Ini tanda kami ikut bahagia karena umurmu tambah satu tahun. Ayo, ambil. Ayo, ayo, Mar Jambia. Eh, mau kemana? Ke kapel. Berterima kasih kepada Tuhan. Ampun, kita yang beri kado, terima kasihnya kepada Tuhan. Hush, semua yang baik itu datang dari Tuhan. Apa nggak bisa ditunda dulu? Kado-nya saja belum dibuka. Buka dulu dong kado-nya. Baru kamu boleh pergi. Di mana bukanya? Di sini dong. Di mana lagi? Di Monas. Tuhan. 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 Apa ini? Itu namanya baju renang Saya tidak berani memakainya Buka lagi dong satunya Buka wanita Terima kasih Terima kasih Bikin terpanas Coba lamar Pasti cocok Wow Bagusnya Malam minggu nanti Pakai aku pesta Olang tahun saya Bagus Lambutnya dirapikan dulu ya Kamu cantik Kamu cantik kalau mau dandan Kamu benar-benar cantik Mar Nanti aku pinjami uang Kita beli gaun ya Tuhan Suster Ya Rina mengundang pesta malam minggu besok Datang saja Ada apa Apakah seorang gadis yang memakai BH Tidak berdosa Tapi itu tergantung Kamu memerlukan atau tidak Saya ingin memakai gaun Suster Tanpa BH Dada saya kelihatan datar Apakah tidak berdosa untuk kelihatan cantik Suster Tentu saja tidak Maria Setiap wanita diciptakan dengan kecantikan masing-masing Tetapi mempertontonkan sebagian besar tubuh Apalagi bagian-bagian yang terlarang Dapat memancing nafsu yang tidak baik Pada sebagian orang yang melihat Nah itu adalah dosa Baju saya cukup sopan Suster Tidak ada bagian-bagian yang terbuka Tapi Apakah ayahmu setuju? Besok ayah berangkat ke Banyumas Untuk menjual tanah Dan mengurus surat pindah kantor Tapi harus kamu tanyakan dulu sebelum ayahmu berangkat Tapi saya tidak Kalau diizinkan baru kamu boleh pergi Baik Suster Dan ingat Maria Jaga dirimu baik-baik Sekali kamu ternoda Kamu akan menyesal seumur hidup Maria Siapa yang pergi bersamamu? Elita Suster Dia yang akan menjemput saya nanti Elita Saya bisa mempercayainya MENJAMAM MENJAMAM Jika selamat menikmati selamat menikmati masuklah gak usah takut aku yang akan mengantarmu ke rumah Rena loh kok malah kabur beting kamat sih itu perempuan Elita gak bisa jemput ayo cepat ayo cepat ayo cepat dong ayo aku belum yakin Rus siapa sih yang jemput Maria teman-temanmu juga bener nih bener kok diam saja bagaimana kalau Elita menjemput saya ke rumah Elita menyuruhku menjemput kamu takut tiba kabur ya atau mesti pastur yang menjemput kamu kata suster Cecilia saya hanya boleh pergi dengan Elita loh kok begitu dia bisa dipercaya malam ini kamu tahu gak ada yang bisa dipercaya tapi saya percaya pada Tuhan minta tolonglah pada Tuhanmu buat apa kamu takut kalau begitu Elita ada di pesta itu tergantung Rusman membawanya kemana lalu siapa yang akan mengantarkan saya pulang mintalah padaku kau mau mengantarkan saya pulang kalau kau aja di panarku itu memang tugasku kamu tidak malu malu aku malah bangga saya tidak cantik dan kamu Cooper Nora Udik jadi kenapa kamu mau membawa saya nanti kamu ditertawakan oleh teman-temanmu karena sebelum ini tidak ada seorangpun yang bisa membawamu ke pesta saya ingin seperti teman-teman yang lain tapi saya berbeda karena kamu ingin jadi biarawati kita masuk kamu mau di mobil terus tapi saya malu ah acus aja kamu gak malu jalan sama saya coba aku lihat dulu kamu pincang gak hmm kakimu pasti palsu nah coba aku lihat dulu kakimu kaki saya duduklah dulu angkat gaunmu aku harus melihat dulu kakimu itu syaratmu terang dong gadis pincang gak pantas jadi panertku saya tidak pincang nih iya Ambol, cakepnya Wah, dadanya, bukitnya tumbuh dalam sehari Kece juga nih, sister Kapan kamu nyusul jadi pastor, son? Pokoknya gue pasti undang kalian Disko, Yus? Disko? Dansa Disini Dimana lagi? Di tempat tidur Saya tidak bisa dansa Tuh, gampang kan? Cuma beleng aja Salah juga gak ada yang tahu Minum dulu, Mar Mukamu pucat sekali Ntar seburuk pingsan kamu Elita malah merung Belum kelihatan dari tadi Sudah deh, jangan pikirkan dia lagi Ayo tur, mulai situ Traktikum Auspecator, barang antik tuh Hati-hati pakenya Beres Pokoknya barang kembali utuh Barang yang sudah dibeli Tak boleh dikembalikan Bagaimana? Begini Jangan minder Kamu gak kalah kok sama mereka Apa saya cantik seperti mereka? Iya, kamu cantik Terima kasih atas dukungan kamu selamat menikmati ayo diminum terima kasih kamu baik sekali apanya yang baik? mau mengambilkan minum untuk saya? ah, itu sesudah seharusnya kamu mau menjemput saya mau mengajari saya berdansa aku malah ingin mengajari kamu berenang berenang? supaya kamu tidak norak dan kuper ah, ayo saya pasti marah boleh aku datang ke rumahmu? kamu? iya, aku perlu bicara dengan ayahmu jangan ayah saya melarang saya bergaul dengan laki-laki ayahmu sendiri kan laki-laki laki-laki itu perusak aku tidak berniat mengganggumu aku cuma ingin kamu jadi gadis normal pokoknya hari Senin kejemput kita berenang kamu mau kan? so please let me live my life terima kasih mau mengantarkan saya pulang Maria 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 lulus aku jemput kamu, oke? senang siang kita berenang ya Maria aku belum mau pergi kalau kamu belum bilang, ya jawab dong Maria senang siang, oke? terima kasih Tuhan telah kau berikan seorang laki-laki yang terbaik untuk saya eh, Kenji eh, Mar ayo iya El maaf ya, Mar aku gak bisa datang jemput kamu malam minggu kemarin oh, gak apa-apa kamu dicemput Nurul ya? siapa? Guntur dia akan mengajari saya berenang cuma sejak kemarin saya agak pilek mungkin karena gak biasa keluar malam dan ayahmu? ayah sedang ke Banyu, Mas aku ikut, Mar sudah lama aku ingin berenang kamu keberatan? saya malah senang kamu mau ikut, El Astaga, ini pada modemantrasi mana? Kamu mau pergi berenang, kan? Iya, tapi... Kami semua mau ikut berenang, Tur Waduh, kolamnya juga gak muat Gantinya juga boleh, Tur Pokoknya, kami semua ikut Iya, tapi aku cuma ngajak Maria Kalau Maria pergi, kami semua juga pergi Ayo semua naik, ayo Tunggu lagi, ayo Waduh, tunggu dulu dong Mobilku gak muat Yang lain, nengbeku aja Tunggu juga muat Tunggu mau di sekotak Ayo naik, nanti ketinggalan lho Biar saya isi tinat saja Bego, mobil ini spesie di mutamu Waduh, Tuan besar antur murka Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Mogok nih Dorong dong, dorong Mobil pinjaman Mobil pinjaman Cepet dong Ayo, cepet 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 Jalan Kurang ajar Kita di tipunya Ayo, kejar Awas Kalau biar gak mau pokok lagi Kita kempesin bannya Ayo naik Menawarkan semuanya Dina Mana tuh Maria Baru ganti baju Kawar dikit, kenapa sih Mar Sudah belum Kok lama betul sih Mar Kamu masih hidup Mar Tunggu sebentar Kenapa Berjurnangmu hilang Buka, Mar Saya Saya Buka pintunya, Mar Coba aku lihat Ngapain lagi sih Berdoa dulu ya Cepet dong, Mar Buka pintunya Saya malu Astaga Kalau malu mustapai besok Kita semua bisa nginap di sini Ada apa dia? Semaput di dalam Perlu bantuanku Aku sanggup mendobrak pintu Huh? Dasar-bul dosar Mar, cepet, Mar Buka pintunya Mar Mar Loh Kok gak jadi Mana baju Renangmu, Mar Saya tidak bisa Hmm Ayo Mana, Maria? Sabar, Tur Ada kejutan Maria mau berdang Tanpa baju Hah? 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 Diatur Benar kan? Tanpa baju Hah? Hah? Gak jadi benang? Malu, Gun Hah? Malu? Kamu malu pakai baju renang Kata suster Cecilia Memakai baju yang mempertuntunkan Sebagian besar tubuhnya Apalagi bagian-bagian yang terlarang Dapat menimbulkan nafsu Dan itu dosa Astaga Jadi kamu mau berenang pakai gaun panjang? Eh, Lita Kamu juga gak berenang Mau berenang pakai apa? Gak bawa baju renang kok Jadi untuk apa kamu kemari? Awal mari ya Brengsek Bicembitin mobil aja Ah! Maria Kata Bibi waktu ayah pergi Ada suara ribut-ribut di halaman rumah kita Bahkan ada seorang pemuda yang tereak-tereak Suara apa itu? Apa kamu sudah tidur? Hmm? Hmm? Apa kamu tidak menyembunyikan bacanya? Bukan-bukan? Tidak. Apa ini? Kau di sekolah beberapa bulan sudah berani membuat malu. Tidak usah sekolah lagi. Buat apa sekolah? Kau dirimu rusak begini? Tidak usah. 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 Saya sudah tidak tahan lagi Saya ingin berada bersamamu Di tempat yang tidak lagi penderitaan Kekerasan Dan kerusakan Maria tidak pernah memintanya, suster Dia malah tidak tahu namanya Kami yang memberikannya Dan Maria tidak pernah memakainya Dia bilang suster melarang gadis-gadis memakai baju yang terlalu terbuka Dosa katanya Tapi mengapa ya Maria seperti itu suster Maria gadis yang baik Mengapa ya tidak boleh menjadi gadis yang normal seperti kami Dan mengapa ya tidak boleh mengecap kebebasan Dan kegembiraan mas remaja seperti kami Tidak semua yang membirakan itu dosa kan suster Mengapa Maria selalu dikekang Dia memang lain dengan kalian Tapi dia sama seperti kami suster Suster sendiri yang bilang Dia juga punya hati, punya perasaan Seperti kami Karena itu kami tidak boleh mengganggunya Ya Jadi kenapa kalian masih juga mengganggunya dengan baju renang itu Kami tidak boleh mengganggunya suster Kami hanya ingin melihatnya gembira Kami hanya ingin mengajarinya berenang Kami mengajaknya ikut dalam semua kegiatan Dan menggunakan baju yang sama seperti kami Supaya tidak tampak seperti orang aneh Cara kalian itu justru menimbulkan konflik batin Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri ayahnya Kalau begitu Mana kehendak bebasnya Kata suster jadi biarawati itu bukan paksaan Tapi apakah kalian pernah menanyakan kehendak Maria sendiri Saya sudah Maria sendiri menginginkan jadi biarawati Maria gadis yang cerdas Sayang kalau tidak sekolah lagi Folinya jago suster Dia boleh sekolah lagi kan suster Saya akan mencoba melunakan hati ayahnya Tapi kalian harus berjanji Untuk membantunya mencapai cita-citanya Baik suster Baju renang itu adalah hadiah ulang tahun Dari kawan-kawan Maria Hadeah macam apa itu? Maria tidak pernah memintanya pap Dan dia juga tidak pernah memakainya Nah Apa alasannya melarang dia sekolah lagi? Maria Ayo beli buku lagi Ini ada uang Ayo beli buku lagi Dari kawan-kawaniada Kedua Dari kawan-kawan Kedua Dari kawasan Kedua Dari kawan-kawan Terima kasih Begini Selamanya Sustar Saya ingin masuk biara disini Anakku Tidak semudah orang mengetuk pintu Bila kamu ingin masuk biara Apakah usiamu sudah cukup matang? Apakah kamu memutuskan dengan kehendak bebas? Apakah kamu tidak terpengaruh oleh perasaan kecewa? Mengapa kamu tidak diantar oleh orang tuamu? Anakku Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab Anakku Persiapkanlah dirimu Dan pulanglah dengan damai Kalau Maria ke rumahku Aku tidak mau lapor Biar saja bokap yang simping itu kelabakan Betul Kalau minta suaka ke rumahku Tidak akan kuizinkan pulang Jangan-jangan diculik Guntur Ayo kita kerana Guntur Dimana Maria kau sembunyikan? Maria? Dia hilang dari rumah Nah aku saja kau sembunyikan dimana Mana aku tahu dimana Maria Kamu yang bikin gara-gara Terima kasih telah menonton Maria? 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 Maria sudah ditemukan Dimana? Di dekat kapel Katanya pingsan Batuk-batuk hebat Sesak nafas Badannya panas Sekarang dimana? Di rumah sakit Ayo kita tengok Kasih tau Guntur Ayo 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 Sini Kamu gak marah sama Maria, Tur? Ah Sama anaknya gitu Gimana bisa marah sih? Kamu betul-betul naksir dia ya? Pengen juga sih nyobain Cari yang lain aja deh, Tur Yang tahan bantingan Gak dibanting-banting Cuma dibolak-balik Pelantan aja Emangnya martabak Loh, kalian belum pulang juga? Biar Guntur mengantar ibu Sudah sore kan, Bu? Hah? Maria bagaimana, Bu? Keadaannya sudah baik Tapi dia masih harus dirawat Antar Bu Harti, Tur Yang ini baru tahan bantingan Pake roksa aja deh, Tur Biar boleh masuk Biar boleh masuk Atau pake baju putih Biar dikirai perawat Bunga ini Untuk Maria Atau Bu Harti? Siala Siala Guntur Guntur pengen masuk sini, Mar Tapi Di luar adahan sipmu Pasti abis jam masuk Dia nyalonong kesini Kangen, Bu? Kangen, Bu? Kangen, Bu? Kangen, Bu? Duh Duh Lekas sembuh ya, Mar Terima kasih Kamu sudah tidak marah pada saya? Marah? Siapa bilang aku marah? Kamu kesal karena saya tidak jadi berenang, kan? Cuma kecewa Saya tidak bisa Aku mengerti Sudahlah Jangan pikirkan apa-apa lagi Kalau kamu sembuh nanti Kita jalan-jalan saja Kamu boleh pakai jubah Dari leher Sampai ke kaki pun aku tak peduli Pokoknya Kita pergi berdua Cepat Maria Minum obat dulu ya Terima kasih Iya, iya Lebih baik kamu cepat keluar Karena suster itu akan kemari lagi Ah, biarin aja Paling dimarahin Kalau tidak ketahuan Kamu besok bisa kemari Tentu Aku pasti kemari Sampai besok ya, Mar Gak mungkin di rumah sakit ini ada tikus Tutup bispot sampai jalan-jalan Hari minggu ini Hari minggu ini hari terakhir Maria Besok dia sudah pulang Itu berarti mulai besok dia sudah masuk penjara lagi Habis mau apa? Mau kamu culik Dia sudah cukup kuat Aku ingin mengajak dia jalan-jalan Bagaimana caranya, Tur? Mau kamu biuh semua orang rumah sakit ini Kalian membantu Mau kamu bawa kemana dia? Pokoknya dia pasti senang Kamu janji akan mengembalikan dia dengan utuh? Sip Keringat yang menetes pun Akanku tampung Dan ku kembalikan kepada kalian Hmm, serius nih, Tur Kami gak mau kamu ngerusak dia Eh, apaku ini punya tampang alpup rusak? Ah, sudah deh Rusak gak rusak Pokoknya dia senang Kasian, Tur Batinnya tertekan Habis Bokaknya sih sadis Tapi aku mau dia tetap marah kita yang bersih Kamu pasti janji Gak akan ngerusaknya, Tur Baru kami mau membentumu Oke, oke Apa aku mesti tekan kontrak? Atau bersumpah? Kalau kamu berani mengganggu dia Kami akan mengganyangmu beramai-ramai Buset Ayahnya gak ada Malaikat pelindungnya sekompi Tapi bagaimana caranya kita meloloskan Maria? Gampang Teman sekamarnya kan sekarang tinggal satu Satu juga orang, Tur Punya mulut komplit satu set Kamu ngajak dia ngobrol-ngol Wah, bisa karatan mulutku, Tur Lagi pula Sampai kapan aku mesti ngajak ngomong dia? Cukup Sampai Maria sempat bertukar pakaian dengan Tina Hah? Ganti pakaian dengan aku? Kamu mesti pura-pura jadi pasien Sampai Maria pulang Walah Aku paling takut disuntik, Tur Cari sukar lawan lain ID, Tur Heh Mau kamu bawa kemana dia? Pokoknya Hari ini akan ku jadikan Hari yang tak terupakan untuk Maria Aku juga Aku belum pernah masuk rumah sakit Bagaimana kalau bokapnya tahu? Kami sudah kembali Sebelum waktu berkunjung nanti malam Kalau si tua keburu datang Kamu sembunyi saja di wesitin Ampun Aku mimpi apa tadi malam? Pagi, Om Pagi, Om Mau ngomong Maria? Ya, Om Silahkan Mari, Om Ya Lari dari rumah sakit Ya Tuhan Tidak pernah terpikirkan oleh saya Tapi, Jangan-jangan dengan Guntur asik loh Kamu perlu pupasan Kalau enggak, kamu bisa sakit jiwa Jangan mau deh, Mar Guntur sedang menunggumu di luar Kalau kamu tidak mau keluar juga Dia yang akan menerobos masuk Jangan Dia tidak takut lagi pada ayahmu Katanya, hari ini hari terakhir bagimu Jangan Ayah akan marah sekali Kamu mau keluar? Saya takut Tidak usah takut Tina akan menggantimu di sini sampai sore Sebelum ayahmu datang Kalian sudah pulang, oke? Dan perut-perut di sini? Oh, itu urusan Tina Mulai besok Kamu akan dipinggit lagi, Mar Kayahmu Pasti akan meningkatkan Kuas padaan nasional Sebilan kali lipat Jangan-jangan Ke sekolah pun Kamu akan diantar gibut Seperti anak TK Guntur akan mengajakmu jalan-jalan Mau kan, Mar? Ini kesempatan terakhir Untuk pergi bersama Guntur, Mar Tapi ingat, Mar Lelaki itu tak berlaki Mereka selalu mencari kesempatan Bila kamu nejak ke tempat yang sepi-sepi Langsung teriak-teriak Copet, copet Gitu Loh, kamu kok malah nakut-nakutin Tangan Guntur Seperti gurita Ayah pulang dulu ya Kesempatan Ayo cepat Aku WO aja deh Aku takut nih Alah, cepat ganti bajumu Beres Sudah punya anak, Tante Sudah punya cucu Dan mantuku tidak bandel seperti Terek Memang, Tante Kenapa sih perempuan suka begitu? Tapi Tante masih cantik loh Gak nyangka Sudah jadi nenek Cucunya sudah berapa sih, Tante? Apa kamu petugas sensus? Ah, bukan, Tante Siapa tahu cucunya ada yang cakep begitu Dan cowok lagi Dan Bisa Bisa jadi bintang film begitu Dan saya nonton filmnya begitu Tapi Ya gratis, Tante Kenapa tidak lekas pulang saja? Sebentar lagi pasti diusir Itu, Tante Maria sudah sembuh Tapi tidak mau buang air kecil di peace pot Kemarin sudah bisa jalan-jalan Keluar sama Tante, Kong Pulang ya, Mark Gimana, Lik? Situ Tulang dulu ya, Tante Salam buat cucunya yang mau jadi bintang film Menurut, Mark Pas Hai Buset Sampai gak ngenalin, Mark Soalnya aku belum pernah lihat kamu pakai jeans Dan tisit begini Ayo Tur Aku ikut Kita naik taksis saja yuk Wah Bertiga terlalu banyak, El Tapi jangan khawatir Aku bawa leleh untukmu Hai Sialan Sialan Lantas aku harus pulang sama siapa? Sama tuang parkir Wah Kalau begini jadinya Aku batalin saja rencana ini Habis Aku harus bawa sendirian sih Ayo, Mark Yuk Saya harus duduk di mana? Terserah kamu Di depan boleh Di belakang boleh Kalau kamu duduk di setang ini Kamu akan jadi tontonan orang Bus Enggak Maksud saya Saya harus duduk begini Atau seperti kamu? Ya, seperti aku lebih baik Siap Makasih Peluk pinggangku rat-rat Supaya kamu tidak terlempar seperti Onde-onde Sudah siap? Saya harus berpegangan di mana? Peluk pinggangku Tapi saya malu Kalau kamu jatuh di jalanan Itu lebih malu lagi Mari ya Teman-temanmu bandel-bandel ya Kamu baik-baik saja kan? Buka dong matamu Ini bukan naik kapal terbang Jangan cepat-cepat Gun Saya takut Waduh Kamu dingin seperti es Buduh amat Kenapa tadi aku mau? Apa untungnya? Maria Kamu bicara sama siapa? Suster Maria kok jadi aneh sekarang? Ngomong sendiri Panas sekali Maria Tidak apa-apa dia Ini suntikan yang terakhir Akan saya ambil dulu Hah? Tidak apa-apa dia selamat menikmati 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 Ah, tidak apa-apa. Mari. Eh, eh, nih anak. Berani-berani nonton ke sini lagi. Mau apa sih? Aku datang untuk bernama aku. Mana Maria? Dia sudah pulang. Pulang? Dia sakit lagi? Gara-gara kamu tahu. Dia masih marah. Maria nggak pernah marah. Kami yang marah. Maria nggak marah. Betul dia nggak marah. Yuk pulang, yuk. Ruh, tolong bantu aku, Ruh. Kalau aku nggak bisa ketemu Maria, tolong berikan surat ini. Tantara, nih. Apa-apanya? Bilang aja, kamu maunya apa? Boleh baca surat ini? Kenapa tidak? Romantis juga kamu. Pakai main surat segala. Memangnya kamu serius. Aku sudah janji, Ruh. Nggak main-main lagi. Maksudku dengan Maria? Kukatakan juga percuma. Kamu pasti nggak percaya? Kamu benar-benar naksir Maria? Mula-mula sih cuma main-main. Sekarang, aku serius, Ruh. Wah, saingan sama Tuhan dong kamu. Dia kan calon biar rawati. Saingan sama siapapun, aku nggak peduli. Pagi-pagi sudah pulang. Sakit lagi? Tidak panas. Apamu yang sakit? Malah sekolah? Sudah terlalu lama tiduran terus. Kata suster Cecilia, saya mendapat menstruasi. Maria, Maria, kamu sudah mensurasi, berarti kamu sudah dewasa, dan bahaya akan mengancam kemurnianmu. Maka sekarang juga, kemasi barang-barangmu, dan kamu masuk biara. Saya tidak mau dia akan terlambat, suster. Saya ingin Maria masuk biara sekarang juga. Tapi kita tidak boleh memaksanya. Kita harus menanyakan kehendaknya dulu. Semua manusia punya kehendak bebas. Kita harus menghargai hak Maria. Dia juga menginginkannya. Sejak dia lahir, saya telah mengembuskan keinginan itu dalam setiap tarikan nafasnya. Bagaimana pendapatmu sendiri? Saya mau masuk biara, suster. Tapi tidak sekarang. Saya masih ingin sekolah. Masih ingin bergaul dengan teman-teman. Kamu harus masuk sekarang. Kalau biara ini menolakmu, ayah akan mengurungmu di rumah sampai mereka mau menerimamu. Mulai detik ini, kesucianmu sudah di tepi jurang. Setiap saat, bisa jatuh terjerungus ke dalam jurang dosa. Pak Handoyo, berilah kesempatan Maria untuk menenangkan diri. Sejak lahir, dia sudah kupersembahkan pada Tuhan. Ini cara yang keliru. Tuhan tidak merestui pemaksaan apapun tujuannya. Ini bentuk persembahanku yang terbesar untuk Tuhan. Aku mempersembahkan anakku sendiri. Anakku satu-satunya untuk Tuhan. Tapi yang dipersembahkan itu anak Bapak, bukan diri Bapak. Dan semua manusia punya kendak bebas. Tuhan telah meminta Abraham mengorbankan iskak anaknya. Bukan dirinya sendiri. Tapi apakah Bapak yakin Tuhan meminta Maria? Aku telah mengambil milik Tuhan. Biarlah Tuhan mengambil milikku juga. Adalah berbahaya. Manusia memaksakan dirinya sebagai Tuhan. Ayah tidak mengerti. Kenapa kau tiba-tiba berubah? Masih ingin sekolah dan bergaul dengan teman-temanmu? Kau telah mengingkari janji. Ada rahasia apa di dalam dirimu? Atau ada barang-barang apalagi di balik kasurmu itu? Maria! Maria! Mau kemana dia? Man! 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 Maria! Maria! Ada apa, Mar? Saya tidak berani pulang, El. Saya takut. Saya pasti akan memukul saya. Mengurung saya selama-lamanya. Sampai mereka mau menerima saya masuk piara. Keterlaluan. Kita adukkan ke polisi yuk. Ini kan bukan masalah pencopetan. Ayo ke suster Sicilia. Mana takut, eh, Maria dengan suster Sicilia? Atau malam ini kamu tinggal di rumahku dulu, ya, Mar? Ayah pasti akan mencari, El. Suster kenal anak laki-laki ini? Dan pesta dansa semacam ini diadakan di sekolah? Atau di salah satu rumah temannya? Iya. Maria pernah minta izin untuk pesta di rumah temannya, Rena. Dan suster mengizinkan? Iya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, iya. Tapi tetap saya menyuruh Maria untuk minta izin pada bapak. Ternyata suster sendiri membuat Maria kabur. Bukan saya. Bukan pula orang lain. Tapi... ...bapak yang salah mendidiknya. Saya? Suster sendirinya mengizinkan Maria bergaul dengan anak-anak rongsokan seperti itu? Saya percaya pada anak didik saya. Mereka mungkin saja nakal. Tetapi tidak sejahat yang bapak kira. Dan pesta gila ini? Itu cuma pesta ulang tahun. Suster terlalu memberikan kebebasan. Saya menyesal menyekolahkan Maria di sini. Bapak Handoyo harus belajar dari pengalaman. Maria lari karena dia terlalu dikekam. Kita sebagai orang tua memang tidak boleh memberikan kebebasan yang terlalu berlebihan kepada anak-anak kita. Tetapi kalau kita melatihnya dengan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan... ...mereka akan tahu apa artinya kebebasan itu. Untuk Maria semuanya berbeda. Saya yakin dia pasti kabur dengan pemuda ini. Pak Handoyo, jangan menuduh sebelum ada bukti. Maria sejak kemarin siang tidak pulang ke rumah. Apa ada yang tahu di mana Maria berada? Kamu juga tidak tahu, Elita? Tidak, suster. Baiklah. Kalau ada yang tahu di mana Maria berada... ...jangan ragu-ragu menghubungi saya. Mungkin kalian ingin berbuat baik terhadap Maria. Tapi percayalah... ...saya lebih tahu yang terbaik untuk Maria. Reina, kamu juga tidak tahu di mana Maria sekarang. Tapi kamu pasti tahu di mana alamat pemuda ini. Kamu mengundangnya datang ke pesta ulang tahunmu. Mustahil kamu tidak tahu alamatnya. Di mana rumahnya? Kamu tahu, kan? Saya tahu, suster. Tapi saya lupa. Lalu bagaimana caramu mengundang dia datang ke pestamu? Kami bertemu di pameran buku. Dan kamu tidak punya catatan alamatnya? Baiklah. Sekarang kamu boleh pulang. Dan jangan kembali ke sekolah... ...sebelum kamu menemukan alamatnya. Ya, suster. Saya tahu, suster. Tahu apa? Pemuda itu bernama Guntur. Tahu alamatnya? Ada di sini, suster. Terima kasih, Luna. Bagi alam, Tuh. Kok ngaduh, sih, Luna? Cari muka, nih. Loh, kamu tidak menyesal... ...kalau biar awati kita diculik si Guntur? Halo, bos. Halo, bos. Halo, bos. Cabut. Mumpung Orto belum pulang dari Eropa. Aku nggak bisa ikut. Besok ada ulangan. Lagi pula. Dua bulan lagi kan ujian. Ah, pals. Tuh, tumben bentar di rumah. Birawati ada di dalam, ya? Ya, sejak malam itu nggak pernah ketemu dia lagi. Ngapain tunggu rumah? Punya acara sendiri, nih, ya. Sudah dibilang mau belajar. Dasar congek. Kayak bukan kamu yang ngomong, Tuh. Sejak kapan suruh-suruh begini kamu belajar? Ah. Ada acara suruh di tempatan hitam. Dia punya cewek baru. Di arah watimu nggak ada apa-apanya. Pergi, deh. Aku sudah bosan lihat tampak kalian. Mana Maria? Buset. Galak amat. Kamu punya utang berapa dulu sih, Tuh? Jangan main-main, ya? Tuh, kamu marikan anak gadis seorang, Tuh? Bah, punya simpanan dia rupanya. Ada yang perlu jaga di dalam, Tuh? Maria pergi lagi, Pak. Jangan pura-pura. Lekas katakan. Dimana kau sembunyikan anak saya? Saya tidak tahu kemana Maria pergi, Pak. Saya malah tidak tahu dia pergi lagi. Bohong! Kau berandalan yang merusak anak saya. Anak siapa yang kau rusak, Tuh? Jangan main-main. Kalian tahu? Apa hukuman pemuda berandalan yang melahirkan anak gadis orang? Saya tidak tahu siapa anak, Bapak. Kami tidak tahu kemana Maria pergi, Pak. Dan kami membantu mencarikan. Maria menghilang sejak kemarin. Dan saya menemukan ini di kamarnya. Kamu yang merusakkan aku. Sekarang pasti kamu pula yang mengajaknya kabur. Buset. Siapa sih, Nahorang, Tuh? Calon mertuaku. Oh. Tema kalau berani. Biar aku punya alasan untuk menjemputan kalian masuk penjara. Jatot, jangan! Pak! El, ada telepon. Penting, dari rumah sakit. Siapa tuh? Ada apa, El? Siapa yang kecelakaan? El? Mungkin ini. Itu. Elita. Rusman, bagaimana? Peluru itu terbenam di hatinya dan dokter sedang berusaha mengeluarkannya melalui operasi. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena aku yakin sesudah kejadian malam itu, kamu pasti tidak mau lagi bertemu denganku. Terus terang, mula-mula aku memang tidak serius dengan kamu. Tapi entah mengapa setelah kita berada bersama-sama sehari-harian itu, aku mulai tertarik kepadamu. Kalau kamu ditolak karena tidak memenuhi syarat jadi biarawatin atau ayamu sakit-sakitan terus sehingga dia berubah pikiran, lebih baik menjadikan kamu dokter daripada petapa. Tolong ingat aku, Ma. Aku selalu menunggumu. Kapan kita bisa bertemu lagi, Maria? Sekarang kita bertemu lagi, Gong. Sekarang saya berada di dekatmu. Dapat saya pandangi sepuas-puasnya wajahmu yang pucat pasir. Sayang, matamu terpejam rapat. Bisa saya dengarkan desah nafasmu? Saya rasakan kesakitanmu. Masih merasa sakitkah engkau di sana? Atau semuanya sudah terlupakan dalam tidurmu yang lelah? Saya akan menunggumu di sini. Saya akan tetap menunggumu. Sampai kamu mau membuka matamu dan melihat saya di sini. Tensinya semangat menurun, dok. Mungkin ada pendarahan baru. Kita harus mengadakan lapor otomi kembali. Tapi pasien sudah masuk dalam keadaan syok berat. Saya tidak yakin dia berhasil mengatasi syoknya. Dan kita masih keburu membuka perutnya kembali. Jangan, Tuhan. Jangan biarkan dia pergi. Akan ku persembahkan seluruh hidupku sebagai ganti hidupnya. Jangan, Tuhan. Kupersembahkan seluruh hidupku sebagai ganti hidupnya, Tuhan. Kusirahkan diriku seutuhnya ke dalam tanganmu. Kusirahkan diriku seutuhnya ke dalam tanganmu. Kusirahkan diriku seutuhnya ke dalam tanganmu. Jangan, Tuhan. 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 Dari Irian Jaya, ingin menengokmu, tapi bes masuk jurang, Maria. Bukalah matamu, ayah. Tataplah anakmu, supaya ayah dapat melihat janjimu telah menjadi kenyataan. Wari. Ayah. Selamat jalan, ayah. Pergilah dengan tenang menghadap Tuhan. Utam ayah telah saya lunasi. Semoga jiwamu beristirahat dalam damai. Insinyur memperiksa jembatan robo itu ingin bertemu. Tuhan menyertaimu, Gunto. Maria. Berbulan-bulan aku mengeriksa jembatan di sini. Tak pernah aku sangka. Jarak yang memisahkan kita. Hanya tinggal belasan langkah saja. Ada jarak yang tidak mungkin terseberangi lagi di antara kita sekarang, Gunto. Saya telah menemukan hidup saya di sini. Kamu mengerat orang sakit di sini. Tapi membiarkan aku seorang diri. Ketika hidupku hanya tinggal dalam hitungan detik. Ketika saya tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Saya percaya Tuhan telah mendengarkan doa saya. Dan membalikan nyawamu. Dan kau menekar hidupku dengan hidupmu sendiri. Hidup untuk Tuhan. Dan sesama manusia. Bukanlah pengorbanan, Gunto. Itulah hidup yang sangat indah. Dan kapan keindahan itu? Mengwarnai hidupku juga? Jika kau bagi hidupmu untuk orang lain. Tunggu. Ingatlah, Gunto. Merpati tak pernah ingkar janji. Anganku memudah Di kegelapan malam Seakan Tak pernah ada Sejuta kenangan Harusku simpan selamanya Tunggu saya Betapa Cinta kasih Suci Tunggu Tunggu Pada yang kuasa Semua harapan Kutitipkan kepadamu Biarlah Biarlah kenangan kita Abadi di hati selamanya Bagaimana panggil Tiada penang Tingkat janji Kepadanya Ku harus kembali Tunggu 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 Terima kasih.